Ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bersama Forum Rektor dan Komisioner KPU serta Bawaslu Sumatera Utara melaksanakan peresmian relawan dukung dan kawal pemilu 2024. Kerjasama ini merupakan upaya dalam mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak hanya mahasiswa, dosen visif umsu juga akan turut serta mengawal pemilu 2024. Di sini mahasiswa yang menjadi relawan akan datang ke TPS, kemudian melakukan pengawasan dan pelaporan hasil pemilu ke pusat laporan yang telah disediakan Fakultas Visif Umsu. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Agus Sani mengatakan, program ini merupakan terobosan lembaga pendidikan yang langsung memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengawasi pemilu. Nantinya hasil dari pengawasan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk pemilu berikutnya. Sementara itu Komisioner Bawaslu Sumatera Utara Payung Harahap berharap, dekat mahasiswa ini dapat menjadi contoh bagi lembaga lain. Sesuai dengan slogan Bawaslu, yakni bersama rakyat awasi pemilu, data dari para mahasiswa ini akan menjadi bantuan sumber informasi. Kerana itu saya kira ini cukup luar biasa dan kita berharap bahwa visi pengusuh ini menjadi contoh bagi kelompok masyarakat, kelompok studi, bahkan juga universitas maupun fakultas yang ada di Sumatera Utara. Keterlibatan mahasiswa ini juga akan dapat meningkatkan partisipasi generasi muda dalam memberikan hak suaranya dalam pemilu. Seperti Lasmiati Jamili yang ikut mendaftar jadi relawan mengatakan, kesempatan ini menjadi langkah awal dalam memberikan dukungan dan menerapkan ilmu langsung ke masyarakat. Jadi kita sebagai anak muda milenial yang genjet, kita harus berpartisipasi besar. Apalagi di tahun seperti ini 30% mahasiswa atau anak muda milenial genjet itu sangat aktif dan mengapresiasi dalam pemilihan-pemilihan genjet itu sangat aktif. Loganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.